Halo-halo para pencari fakta. Mimin mau nanya nih, kira-kira kalau dengar Korea Utara, apa yang ada di pikiran kalian? Ya seperti yang kita ketahui bersama, Korea Utara memang super misterius dan seringkali bikin dunia gemas. Negara tersebut membatasi akses dari dunia luar, baik itu akses informasi sampai berkunjung. Meski menjadi negara paling tertutup di dunia, Korea Utara selalu saja menarik perhatian warga dunia. Korea Utara tentu saja sangat berbeda dengan Korea Selatan yang begitu terkenal, dengan aliran musik K-pop atau drama populernya. Korea Utara sangat identik dengan kepemimpinan Presidenia Kim Jong-un yang otoriter. Berikut fakta menarik mengenai Korea Utara. Let's check it out! Natal merupakan perayaan yang penuh sukacita bagi umat Kristiani di seluruh penjuru dunia. Namun sayang, bukan menjadi momen yang indah bagi umat Kristiani di Korea Utara. Pasalnya di negeri yang dipimpin oleh pimpinan diktator, Kim Jong-un itu, melarang masyarakatnya memiliki kepercayaan apapun. Di Korea Utara, warganya diwajibkan untuk menyembah dinasti Kim. Sehingga bagi masyarakat yang beragama, siap-siap mendapatkan hukuman berat. Terkait hal itu, masyarakat Kristen di Korea Utara harus diam-diam bergerak di bawah tanah untuk mempertahankan iman mereka. Jika tanggal 24 Desember menjadi malam perayaan Natal bagi umat Kristen, di Korea Utara tanggal tersebut sebagai hari perayaan kelahiran Kim Jong-su, istri pimpinan tertinggi pertama di Korea Utara, Kim Il-sung. Jika seseorang ketahuan menjalani keimanannya, maka ia tak segan-segan mendapat tembakan dari regu kematian Kim. Rezin Kim akan mendesak rakyat untuk menunjukkan kesetiaan penuh mereka kepada keluarga Kim. Aduh, kok segitunya sih? Tak hanya perayaan Natal yang dilarang, ternyata model rambut pun punya aturan sendiri loh guys. Pada tahun 2013, pemerintah Korea Utara secara resmi mengeluarkan 28 tatanan atau gaya rambut untuk warga Korea Utara dan menempelkannya di seluruh salon di negaranya. Untuk perempuan tersedia 18 gaya rambut sebagai pilihan saat menata rambut, sedangkan untuk laki-laki tersedia 10 gaya rambut yang bisa digunakan. Ingin berambut pirang? Mungkin hanya sebuah mimpi bagi warga di sana. Sebab hal tersebut tentu saja dilarang oleh negara. Bagi masyarakat yang ketahuan melanggar aturan tentang model rambut yang ditetapkan Kim Jong-un ini, diberitakan akan diberlakukan pemotongan rambut langsung oleh petugas pemerintahan, terutama bagi para mahasiswa di universitas. Berikutnya adalah kehidupan tentang wanita di Korea Utara. Siapa sangka, di balik kekuatan militer negara Korea Utara, ternyata ada sisi lain yang jarang terungkap. Salah satunya tentang tentara wanitanya. Sebut saja penyiksaan dan pelajahan seksual yang sempat dialami tentara wanita di Korea Utara saat mereka menjalani wajib militer. Bahkan kehidupan di barak wanita seperti neraka dunia bagi tentara wanita Korea Utara. Kondisinya sama sekali tidak seperti barak wanita, terlebih lagi para tentara wanita sering kelaparan karena keterbatasan makanan. Sulit mengalami haid karena efek latihan yang keras. Walaupun menjadi tentara wanita, tapi mereka tidak diberikan keringanan latihan dalam wajib militer. Karena mereka diperlakukan hampir sama dengan tentara pria. Ada juga nih yang tak kalah menarik dari Korea Utara. Terdapat satu desa di Korea Utara yang tampaknya akan mengalahkan semua kota-kota di dunia dalam hal kegaipan. Desa tersebut terletak di zona demilitarisasi atau DMZ, yaitu sebuah wilayah di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terdapat aktivitas militer dari kedua negara. Letaknya berada di kota Kijongdong. Desa ini biasa dikenal sebagai sebutan desa perdamaian. Lantaran jika dilihat dari Korea Selatan, desa ini terlihat normal dan tenang. Pemerintah Korea Utara mengklaim, di desa perdamaian tersebut, terdapat sekitar 200 orang warganya yang tinggal di sana. Pemerintah Korea Utara juga mengatakan, jika desa perdamaian memiliki fasilitas lengkap yang diperlukan untuk mendukung warganya tinggal di sana, seperti sekolah dan rumah sakit. Namun ketika Anda melihat desa perdamaian ini dengan jarak yang lebih dekat, Anda akan merasa terkejut. Anda tidak akan menemukan satu orang keluarga pun yang tinggal di sana. Desa perdamaian tidak memiliki penghuni. Anda tidak akan menemukan warga yang beraktifitas di sekitar desa. Mari kita lanjut ke fakta menarik lainnya. Akhir tahun 2021 kemarin, terungkap sebuah aturan di Korea Utara yang melarang warganya untuk menunjukkan ekspresi kebahagiaan selama 11 hari. Kok bisa? Aturan tersebut diperlakukan untuk mengenang 10 tahun kematian Kim Jong-il, mantan pemimpin Korea Utara, sekaligus ayah dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un. Selama periode berkabung 11 hari lamanya, Korea Utara secara eksplisit melarang warganya tertawa dan meminum alkohol. Tepat pada peringatan kematian Kim Jong-il pada 17 Desember, warga Korea Utara bahkan akan dularang berbelanja bahan makanan. Tidak boleh minum alkohol, tertawa, atau melakukan kegiatan rekreasi. Masa berkabung tahun ini akan dikelar berbagai kegiatan, seperti pameran seni, konser peringatan, dan pameran bunga Kim Jong-il ya. Dan yang terakhir nih, jika di negara lain, para polisi tegap dikerahkan untuk menjaga dan mengatur lalu lintas. Di Korea Utara, tugas itu diserahkan ke tangan para perempuan. Profesi sebagai pengatur lalu lintas, kabarnya adalah dambaan kaum hawa di negara paling menutup diri di dunia itu. Namun tak mudah untuk memujudkan cita-cita itu. Bukan sebarang perempuan bisa berdiri gagah di tengah jalan, mengenakan seragam yang dilengkapi topi, dan memegang tongkat pengatur. Pemerintah Korea Utara ternyata menyeleksi ketat perempuan mana yang boleh mengatur lalu lintas. Salah satu syaratnya, para wanita ini harus menarik. Alasannya karena mereka memakili citra Pyongyang. Seleksi ketat olah ini adalah perempuan ini harus berusia muda dan masih lajang. Cantik dan menarik masih belum cukup. Syarat penting lain adalah perempuan itu usianya harus di bawah 26 tahun. Mereka juga harus lajang. Penetapan usia sangat vital. Karena di Korut, normalnya wanita di negara ini menikah di usia 26 atau 27. Oleh sebab itu, jika sudah lewat usia tersebut, otomatis pengatur lalu lintas tersebut harus mencari pekerjaan baru. Keberadaan mereka agak aneh di tengah jalanan yang sepi. Meski demikian, para perempuan muda dan cantik itu menjadi daya tarik bagi penduduk lokal dan para turis yang berkesempatan mengunjungi Korut. Itulah beberapa fakta menarik dari Korea Utara. Bahkan diantaranya bikin gak habis pikir deh dengan aturannya. Menurut kamu, mana diantaranya yang paling menarik? Jangan segan-segan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menonton!